Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kalau sedapkan, yang berbahagia. Selamat malam, kalau sedapkan, yang berbahagia. Yang namanya tuberkulotitis, yang biasa dipanah dengan biaya kesehatan ini. Seperti, yang berbahagia adalah bumakterium. Terima kasih. Dulu penyakitnya, orang pasti penyakit. Terus, sangat menular. Nularannya itu melalui batu. Berarti, virusnya, bakterinya itu akan terbagi di udara. Terus, kalau misalnya, terus, kalau misalnya, terus, 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 terus. Waktu, dia menulis itu, batannya belum seperti sekarang ini. Jadi, dahulu, TBC itu juga sangat menurutkan. Sekarang, sekarang sudah ditemukan, obatnya, selama 6 bulan, pasien akan sembuh. Sembuh, namun harus rutin, apa namanya, tidak boleh, sekalipun obatnya tidak diminik. Harus menulis. Nah, itu, yang kedua adalah penemunia. Penemunia ini mirip seperti... Nah, penemunia ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bisnis. Penemunia ini merupakan penemunia. Bisa karena penemunia. Bisa karena penemunia. Bisa karena jenur. Nah, yang mana pada umumnya... Penemunia ini disebabkan oleh si striptococcus. Penemunia terdapat cairan kental yang menyebabkan gangguan penyerapan oksigen. Gejalannya batuk berdahak dan susah bernapas. Kayak... Kayak ada cairan kayak itu di paru-parunya. Ia mirip kayak paru-paru basah. Kalau paru-paru basah kan ada cairan di dalam paru. Sehingga seperti kayak orang yang penggelam. Kayak orang lamas itu nah. Karena paru-parunya berair. Nah, penemunia ini juga bisa disembuhkan. Namun, harus dengan pengobatan yang tepat juga. Terus yang ketiga adalah influenza. Nah, influenza. Ini rancak kita mengalaminya. Nah, influenza atau flu atau pilot uji kita. Itu biasanya disebabkan. Jelas ini disebabkan oleh virus. Namun, virus itu kebiasaan. Kalau sudah sembuh dari virus tersebut, maka orang itu tidak akan terkena lagi penyakit tersebut. Karena virus, si virus pembawa penyakit tadi sudah dikalahkan oleh antibodi kita. Sudah dikalahkan oleh daya tengah tubuh kita. Sehingga virusnya tadi sudah berubah menjadi antibodi bagi tubuh kita. Jadi, yang asalnya musuh sekarang menjadi kawan, menjadi tentara bagi tubuh kita. Lalu, jika suatu saat nanti penyakit tersebut masuk lagi ke tubuh kita, sudah ada antibodinya. Sehingga virus tadi tidak bisa lagi menyirang tubuh kita. Nah, itu adalah virus seperti itu. Namun, berbeda dengan virus influenza. Virus influenza tidak ada istilah menjadi antibodi daripada istilah membentuk kekebalan di dalam tubuh kita. Sehingga kita bisa terkena virus tersebut. Nah, gejakannya kayak apa, Bu? Orang influenza atau pilok? Biasanya, suhu badan lebih dari 39 derajat celcius. Terus pilok atau uji kita itu hit, bersin-besin. Terus batuk, kepala, hidung tertumpah. Nah, kalau kita sudah terkena influenza, sebaiknya kita menggunakan masker. Nah, kenapa? Karena ketika kita bersin, virusnya itu akan terbang melayang-layang. Maka, orang yang berada di sekitar kita, itu yang mana daya tahan tubuhnya tidak kuat, itu akan terjangkit oleh virus tadi. Sehingga kita diambil untuk menggunakan masker. Terus yang keempat, asma. Asma itu dapat disebutkan oleh faktor lingkungan. Asma itu biasanya kayak tubuh itu alergi. Nah, alergi terhadap sesuatu yang memang memacu atau mengicu penyempitan pada seluruh pernafasan. Nah, di sini biasanya faktor-faktor yang memiliki alergi tadi. Pertama, asap pokok. Pertama, dua, debu. Nah, ada lagi biasanya suhu terlalu dingin. Bisa juga menyebabkan itu tadi, pemicu penyempitan seluruh pernafasan tadi. Jadi, orang yang terkena asma itu biasanya tidak pernah sembuh. Tidak ada istilah sembuh total. Tidak kembali lagi penyakitnya itu tidak ada. Kenapa? Karena memang itu tadi, reaksi tubuhnya alergi terhadap penyebab pemicu penyempitan seluruh pernafasan tadi. Jadi, seandainya seseorang tersebut bisa menghindari pemicunya, bisa menghindari si penyebab alerginya, seperti cuaca dingin, rasa perokok, debu, atau bulu hewan. Nah, kalau bisa menghindari penyebab-penyebab dari pemicunya tadi, maka bisa menghindari dari kambuhnya asma tadi. Tapi, kalau misalnya terpapar terhadap si pemicunya tadi, maka asmanya akan kembuh lagi. Jadi, tidak ada istilah sembuh total, tidak kembuh lagi, tidak. Tetapi, kita sendiri. Jadi, si penderita itu harus bisa-bisa menghindari pemicunya. Tetapi, bisa menghindari, maka asmanya pun insya Allah juga bisa dihindari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya adalah kanker paru-paru. terjadi karena pertumbuhan sel yang tidak terkenali. gejalanya batuk disertai darah. Nah, namun, yang perlu kita perhatikan adalah tidak semuanya batuk atau batuk disertai dengan darah. Nah, bukan dia mesti terkena kanker paru-paru. Karena, jangan ketika misalnya ada yang batuk terus keluar darah, dipadakan kanker paru-paru. Tidak. Karena, untuk memponis seseorang terkena kanker paru-paru, itu memerlukan banyak pemeriksaan. Nah, walaupun yang namanya kanker, yang namanya kanker lah, kakak dimanapun yang berbeda, intinya adalah terjadinya. Jadi, orang-orang, mohon maaf, kita beri dulu satu mat. Terima kasih telah menonton! 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 Jadi itu pasti sudah ciri-ciri itu terjadi pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Itu masuk ke dalam sel, terus merusak dari inti selnya, sehingga mengendalikan dari sel tersebut, lalu membuat sel tersebut. Tunggu, jadi bertambah-tambah taruh selnya, sehingga membentuk kanker tadi. Nah, gejalannya kanker paru-paru tadi, batuk serbuk. Kalau misalnya seseorang batuk-batuk, harus bergaras, jangan langsung dipadahkan. Ini kanker paru-paru. Jadi yang namanya kanker paru-paru itu harus berdasarkan ponis, bosong, terkena kanker paru-paru itu terdesarkan periksaan. Itu koronavirus kalau yang parangitis, parangitis. Ini nalis dunia. Sedangkan koronavirus itu hanya saja yang ala... Nah, seperti halnya ada ujar di kemasan detail, ya lah. Mampu mencegah koronavirus, ya ada juga tulisannya di kemasan detail. Nah, ini... Ini, apa namanya, buku ini cetakannya nakai sudah lama. Namun, kenapa bisa sampai ada tulisannya koronavirus? Ini ibu kurang tahu juga, pengenalannya. Cuman, orang yang terkena korona itu kan memang infeksinya itu di daerah saluran per-nap. Melakukan tes, apakah seseorang tersebut memang benar-benar positif atau negatif korona itu kan memang tesnya itu dilakukan swab tes namanya. Nah, swab tes itu kan dengan cara mengambil cairan yang ada di hidung atau di daerah saluran per-napasan di berita. Nah, infeksi pada flaring oleh adenovirus, otomikovirus, rinovirus, koronavirus, cepat fokus juga gini. Labu ini tata sejauh gini. Kalau nak, cirinya orang yang kena korona itu juga sakit penggorokan, radang penggorokan. Terus... berapa 9 derajat. Yang orang vlog kayak itu. Terus tonsil. Tonsil atau amanda. Nah, tonsil atau amanda. itu setiap orang lah memang sudah punya tonsil. Setiap orang punya amanda, punya tonsil. Sebenarnya amanda itu sama seperti kayak kelenjar getah bening. Gunanya adalah untuk kayak melawan virus, melawan kuman-kuman, bakteri, yang masuk ke dalam pernapasan dan juga panjang. ketika kita hendak yang... Maksudnya ketika kita makan makanan yang terlalu banyak mengandung es gini, terlalu banyak mengandung manis buatan. Nah, itu biasanya yang melawan ketika si amanda kita atau tonsil kita nih kewalahan, karena kita terlalu makan sembarangan, makan yang pades-pades terus, sembarangan minyak-minyak terus, misalnya es terus. Akhirnya amanda tentu tonsil kita kalah. Benak ada tetap, apa, melawan terus gitu nah. Kalah, kemudian dia yang bengkak. Ketika bengkak, biasanya sakit menelan. Sakit menelan air liur, sakit menelan makanan. Karena tonsil tadi fungsinya menyaring virus dan bakteri yang masuk bersebut. Adakah dulu anak yang ditanyakan? Sampai di sini. Kalau tidak, kita membahas soal-soal. Tidak. Jangan lupa. ютan. Tidak. 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 Ini kemarin kita sudah ada Sampai soal Sekarang kita lanjut Ke soal Dimas Kededa Dimas Udah dijawab ya Udah kan ya Berarti kita bahas lah Nomor 9 C Di sini Soal nomor 6 Nomor 6 Nomor 6 A Seorang siswa Melakukan percobaan Menggunakan respirometer Percobaan 1 Mengukur pernapasan normal Dan hasilnya 475 mili Selanjutnya Percobaan 2 Mengukur hembusan udara maksimal Dan menghirup sekuat-kuatnya Hasil percobaan tersebut adalah 975 mili Dan 1475 mili Jika diketahui volume udara tersisa setelah ekspirasi maksimal adalah 1000 mili Maka kapasitas vital Kapasitas vital paru-paru siswa tersebut adalah Kapasitas vital paru-paru itu adalah Dengan menjumlahkan volume cadangan inspirasi Volume tidak serta volume cadangan ekspirasi Di situ ada 475 mili Itu adalah pernapasan normal Nah coba pian Lehti di buku pian Udara pernapasan biasa atau udara tidak Itu 500 cc Maksimalnya itu 500 cc Nah ampun si siswa ini 475 i-nya Itu ampun i-nya udara tidak 475 Catat hal Itu Ada lagi Percobaan 2 I-nya menghembuskan udara semaksimal-maksimal mungkin Nah Dan menghembuskan udara semaksimal-maksimal mungkin pulang Hembusan udara maksimal tadi Nah Hembusan udara maksimal tadi Disebut sebagai Apa-apa Ayo Apakah udara komplementer? Apakah udara suplementer? Apakah udara residu? Kenapa yuk? Komplementer kaba Nah Menghembuskan udara secara Maksimal Disebut Suplementer Iya Suplementer Kan Kolumnya maksimal 1500 cc Ada ampun siswa ini 975 mili Nah ini kan Ini dalam bentuk mili aja Ini pun orang-orang Ini lah Embe itu Mili laun cc sama layu nak Terus Udara komplementernya 1475 mili Kan maksimalnya 1500 Jadi Nah Jika diketahui volume udara tersisa Atau yang disebut dengan istilah Udara residu Itu 1000 mili Berarti nak SSC lo mili sama nak lah Nah Maka kapasitas vital Nah sedangkan yang kita ketahui Kapasitas vital itu adalah Udara tidak Tambah udara komplementer Tambah udara suplementer Tambah udara residu Atau keempat Angka yang ada di situ Kita jumlahkan Maksimal kapasitas vital Paru-paru manusia itu Ada 3500 cc Atau mili Nah coba semuanya Kita hitung Jumlahkan 475 Tambah 975 Tambah 1475 Tambah 1000 Berapa jawabannya Berapa les Hitung les Di buku 475 Yelah Tambah 975 Yelah Itu 1450 Tambah 1475 Deng Deng Loh Ibu Mehito 2925 Tambah 1000 2925 Iya betul Jadi jawabannya Adalah Ah Benar Nah nomor 7 Kapasitas total Paru-paru Kapasitas total Paru-paru Itu Oh maaf Ibu tadi Tersalah Kalau kapasitas vital Itu Udara tidak Tambah Udara komplementer Tambah Udara suplementer Jadi 475 Tambah 975 Jadi gini Ini Tambah Ini Tambah Ini Itu disebut Kapasitas vital Paru-paru Kalau kapasitas total Tambah lagi yang ini 6000 Jadi 2925 Tambah 1000 Jadi 3925 Kapasitas totalnya Atau Kapasitas vital Ditambah Udara Resido C Jawabannya lah Nomor 7 Terus Nomor Adakah dulu yang mau bersenya Sebelum Ibu Menjual Ke nomor 8 Pak An Pak An Mana Pak An Pak An Pasenya ada Tadi Pasar ada Kalau Nah Perhatikan Perhatikan data Percobaan berikut ini Posisi Tubuh Berdiri Kapasitas vitalnya Adalah 4900 Sedang berbaring Kapasitas vitalnya 4.000 Berarti Berbaring Atau Berbaring Misalkan data Di atas Bisa Disimpulkan Bahwa Apa yuk Males Apa Enak Yuk Banyanya Kalau kita lihat Dari tabel Di atas Sedangkan Kita berbaring Situs vitalnya Cuma 4.100 Nah Berarti Ketika berdiri Kapasitas vital Paru-parunya Lebih banyak Ketika Sedang berbaring Artinya Jelas Bahwa Posisi Tubuh Mempengaruhi Terhadap Kapasitas Vital Paru-paru Jadi Jawabannya Terus Nomor Sembilan Pak Tomi Mempunyai Kebiasaan Merokok Sejak Uci Remaja Lawas Sudah Merokok Pak Tomi Kemudian Suatu hari Pak Tomi Mengalami Batuk Diserkai Dorah Dan Napasnya Terasa Sesak Kemudian Pak Tomi Memeriksakan Dirinya Ke rumah Sakit Dan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Rungsan Ternyata Terus Nah Apa Kemungkinan Penyakit Yang Diderita Oleh Pak Tomi TBC Asma Infisima Dan Penal Dari Keempat Macam Penyakit Itu Hanya Infisima Langkah Dada Kita Bahas Di malam Inilah Di buku Ini Dada Dibahas Infisima Nah Namun Apa itu Infisima Mungkin Pian Hanok Mencatat Bisa Infisima Itu Menyebabkan Paru-paru Menjadi Hitam Karena Terlalu Sering Karena Terlalu Terkena Paparan Asap Seperti Rosap Rokok Jadi Di sini Ceritanya Pak Tomi Itu Merokoknya Sejak Usia Remaja Jadi Kemungkinan Besar Pak Tomi Menderita Penyakit MPC Infisima Paham Anak Bila Kada Tahun Akan Bila Paham Lanjut Lanjut Ke Nomor Sepuluh Dan selamat menikmati 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 kanker selamat menikmati mulut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati merokokok menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati